Selamat pagi anak-anak sederna, jumpa lagi dengan Miss dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi pekerti, apakah kalian semuanya? Miss doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pertama-tama, terimalah salam buddhis dari Miss, Namo Buddhaya, Ani Toko Kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan memanjatkan parita namaskara gata Ayo semuanya bersikap anjang Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sahab Araham Sama Sambuto Bagawa Udang Bagawan Tang Adiwademi Suwakato Bagawata Damo Daman Namasami Suwakato Bagawata Daman Namasami Sabeh Sata Balantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadi 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 Hari ini adalah meditasi pandangan terang, yaitu mengenai pengertian meditasi, macam meditasi, dan syarat-syarat meditasi pandangan terang. Tujuannya agar kalian memahami pengertian meditasi, macam-macam meditasi, dan syarat-syarat meditasi pandangan terang. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba kalian buka dan baca buku agama kalian, halaman 42. Kemudian kerjakanlah soal-soal prites berikut ini. Meditasi atau bawana berarti pengembangan dan pembersihan batin. Meditasi juga dapat diartikan sebagai pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi yang benar atau sama-sama di adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Meditasi yang salah atau misa samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Meditasi terdiri atas dua macam pengembangan batin, yaitu pengembangan ketenangan batin atau samata bawana dan pengembangan pandangan terang atau wipasana bawana. Samata bawana merupakan Pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan batin. Dalam samata bawana terdapat lima rintangan batin atau nifarana yaitu 1. Napsu indrawi atau kamacanda 2. Kehendak jahat atau piapada 3. Kelambanan dan kemalasan atau tinamida 4. Keresahan dan kekhawatiran atau udaka kukuca 5. Keraguan atau vici kica Dalam meditasi juga ada 10 gangguan atau paliboda yang bersifat umum Yaitu 1. Tempat tinggal 2. Pembantu 3. Keuntungan 4. Murid dan teman 5. Pekerjaan 6. Perjalanan 7. Orang tua, keluarga, dan saudara 8. Penyakit 9. Pelajaran 10. Kekuatan gaib Wipasana terdiri dari dua suku kata yaitu WI dan PASANA WI berarti lebih dari satu Beraneka ragam 9. PASANA berarti mengamati, mengetahui, memperhatikan, dan menyadari 10. PASANA BAWANA sendiri dapat dimaknai sebagai pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang Dalam melakukan wipasana bawana, kekotoran batin dapat dibasmi sampai ke akarnya Sehingga dapat melihat hidup ini dengan sewajarnya Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat tidak kekal atau anicca, menderita, atau duka, dan tanpa aku atau anata yang disebut tiga corak universal atau tilakana Ada tiga jenis wipasana yang berhubungan dengan tilakana Menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin selalu berubah dan mengalami ketidakkekalan atau anicca wipasana Menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin diliputi penderitaan atau duka wipasana Menembus dan menyadari sifat sejati yang tidak memiliki diri atau inti atau anata wipasana Sebelum melaksanakan meditasi, harus memperhatikan beberapa syarat yaitu 1. Kesehatan jasmani 2. Bertekad menjaga kemurnian sila 3. Guru atau kaliana mita 4. Tempat 5. Waktu Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Meditasi adalah pemusatan pikiran pada suatu objek Terdapat dua macam meditasi yaitu Samata Bawana dan Wipasana Bawana Ada pun syarat untuk melakukan meditasi pandangan terang yaitu Kesehatan jasmani Bertekad menjaga kemurnian sila Guru atau kaliana mita Tempat dan waktu Untuk tugas hari ini Kerjakanlah soal-soal postes berikut ini Kemudian Bacalah buku agama kalian Halaman 46 dan halaman 47 Sebagai persiapan pembelajaran minggu berikutnya Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi pekerti pada hari ini Kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan menyanyikan gata Bodi Cita Ayo semuanya bersikap anjali Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Saya akan secepatnya kencangkan keadaan Buru-buru pulang Dan memimpin semalamku Tanpa terpercukai Hanya keadaan Kegungan Hanya keadaan Kegungan 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 Kegungan